musik 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 ini kan kita kajian islam jadi assalamualaikum oh assalamualaikum walaikum assalamualaikum jadi kita lanjut lah pak ustad lah soal yang online-online pak ustad iya silahkan tadi sudah transaksi jol beli sudah jelas nah kita kembali ini adalah permasalahan yang rancak pak ustad wah ini terjadi di kalangan ya jadi tabanglah khususnya pinjaman online atau pinjol nah itu kayak pak ustad menurut pandangan islam terutama pikir nih tentang sistemnya iya sebenarnya kayak apagarang pinjaman yang dibolehkan iya lah apakah jadi pinjam-meminjam dalam islam itu ada dan itu bahkan disunatkan karena pinjam-meminjam ini atau hutang ini itu saling tolong-menolong karena ketika orang gak ada berduit perlu sesuatu gak ada berduit lalu minjam kita hutangi itu sebenarnya berpahala dan sunnah hukumnya nah artinya karena tolong menolong nah cuman pinjaman ini bisa menjadi haram kalau ada kelebihan daripada pembayaran tadi artinya mau hutangi orang bayarnya berlebih bunga bisa jadi bunga sejuta cuman ikan bayarnya sejuta juga cuman kususin syaratnya pijatakan pelaku kan pijat kepala ini kan ada tambahan daripada hutang-hutang tadi iya iya kan jadi bila ada tambahan meskipun itu dari segi memijat kepala atau ayo hapam hutangi sejuta bayar sejuta juga cuman ganii aku ke pahumaan sehari oh ada tambahan nah kan ada nilai juga gani pahumaan sehari suah Pak Ustadz ada kasus-kasus yang kayak ini misalnya kuitannya buhutang lah anaknya jadikan bini misalnya kayak itu itu kayak Pak Ustadz juga kuitannya kuitannya mampu bayar Pak Ustadz eh anakmu kubini aja tapi itu asal misalnya hutang tadi menjadi maharnya nah boleh karena kan hutangnya jujurannya ya hutang tadi iya iya bahwa hutang bayarnya lebih daripada iya 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 hutangnya hutang walaupun serupiah Pak Ustadz meskipun serupiah meskipun 0,1% misalnya jadi yang namanya lebihan itu riba riba jadi setiap hutang-hutang yang diambil manfaat baik itu duitnya iya iya atau tadi apa jasanya nah itu namanya riba nah kecuali bahkan ini disuruh agama andainya kita berhutang sejuta kadada perjanjian untuk bayar lebih itu kadada iya iya tetapi ketika bayar kemudian kita berhadiah nah ini sebagai tanda terima kasih ikam hakun menghutangnya aku nah ini boleh maka ini disuruh pada agama sebagai tanda terima kasih tapi jangan ada perjanjian dari awal anak bayar berlebih tadi misalnya misalnya kita ulun berhutang lawan orang eh orang berhutang lanulun eh orang itu beri anaknya gadis lanulun kan kan ada perjanjian di awal Ulihaylah apa Ustadz gimana beri anak maksudnya bini ija anak aja itu jadi itu kawan lelun ada nah itu jadi juga kurang bangkuang bininya kayaknya acil tau bang itu kayaknya acil tau bang iya 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 bekas host disini juga oh iya 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 tapi kebanyakannya memang susah bang misalnya kita tuh kayak nah minjam-minjam kayak itu kayak lagi kan wahain ini kayak di sistem bunganya kayak itu nah pinjaman bayar ya 0,0% kayak itu tapi itu kan tetap ya juga ada bunganya kayak itu nah berarti kita-kita aja paksternak lagi lah mikirahkan pinjam lah iya pak itu bang bundkawak ada minjam bundkawak ada minjam bang Opong totally iya 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 package kan berhutang menolong saudaranya yang muslim bahkan karena dari segi bunganya apalagi ada bunga yang tinggi nah karena pas menyengsarakan daripada si nangta hutang tadi jangankan bayar hutangnya bunganya ya kadang-kadang bayar tapi anu juga Pak Ustadz kadang-kadang tuh ada yang kayak kita menolong orang ditagih nggak nih Pak Ustadz ini tuh nangmulah jari Pak Ustadz kayaknya pengalaman Pak Ustadz nih apa nggak canggih? canggih, cangkali hutang kalau hutang ditagih ngalih oh termasuk canggih kadang aja? kadang-kadang bagus ya itu Pak Ustadz mungkin lah yang maulah orang jadi nah itu masuk ke pinjaman online yang kadang resmi Pak Ustadz kan ada pinjaman online yang kadang terikat kadang-kadang OJK Pak Ustadz nah itu kebanyakan kasus itu denda dan bunganya denda keterlambatan bayar itu bisa banyak banget Pak Ustadz misalnya ada apa nih? buhutang 3 juta di akhir-akhir itu berapa tahun itu bisa sampai 30 juta Pak Ustadz denda dan bunganya itu kayak apa itu Pak Ustadz? jadi bunga dan denda itu nah kalau bunga tadi jelas ribanya kalau denda itu banyak yang mengatakan riba juga karena soalnya kan denda ini kadang-kadang terlambat kurang kadang lalu handak model apa menambah temponya kadang-kadang terlambat nah jadi karena nanggarannya apa denda ini apa jual beli lain apa-apa lainnya lah jadi banyak yang mengatakan denda itu termasuk bagian dari riba juga iya 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 itu Pak Ustadz oh Uci ada tahunan kah? tidak ada dua dua mandi wajib aja dari kurang belum hapalah tidak wajib aja wajib aja rancang hari-hari mandi iya mandi biasa iya mandi biasa iya mandi biasa jadi dia hanya bertakun tiba-tiba akan diingat lagi nah belum gara-gara mandi wajib tadi lah iya 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 pinjaman online nih Pak Ustadz hmmm ini kan ujung-ujungnya kayak kita wah ini Pak Ustadz mungkin Pak Ustadz dia mungkin di kekawanan ada yang suah mendengar itu gara-gara judi online Pak Ustadzai nah jadi awalnya judi online imbah itu hanya ada pinjaman online lalu Pak Ustadzai membengkak lain segala macam iya 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 kalau kita minjam secara online itu kita kena juga Pak Ustadz maksudnya secara dosa yang tadi Pak Ustadz kalau kita minjam ke yang yang masalah riba tadi apakah kita smilekan apa Pak Ustadz jadi yang masalah riba ini sebenarnya dia anak pertama yang minjam kemudian dia mau hutangi sama juga tadi nah kemudian dia jadi saksi sama dia mencatatakan sama juga oke itu masalah dia mau urusakan sama jadi baratannya bersatu pada riba nah itu jadi itu pada masalah tadi pinjaman yang ada bunganya tadi ada bunganya Pak Ustadzai kalau judi online itu jelas saja apa gak randahnya judi sudah iya iya online-online haram haram cuman lebih modern, dahulu kan judi itu orang baku liliin duduknya ada wah ini lewat HP aja ini ada bostad bahari baku liliin bostad lah di tipi aja oh di tipi bostad kisahnya kada tau kisahnya kada tau di namun kaya bekredit gitu sama kak juga, misalnya kaya kita nih kredit HP misalnya kita hitung, nukar HPnya misalnya 3 juta, sekali kita bayar, itu hitung misalnya angsurannya tuh lebih dari 3 juta kaya bapak kredit asal tau caranya, makanya kita perlu ilmu contoh misalnya mengredit apa misalnya sepeda motor bostad sepeda motor itu misalnya harga kes berapa misalnya? 20 kalau kredit? selawi nah biasanya ada perantara apa haramnya biasanya gajin? bukan salesnya kak finance finance nah jadi caranya kaya ini ini beda lah ujar nabi kada boleh jual 2 harga sebenernya 2 harga ini 1 harga 6 2 harga kada boleh itu misalnya nih bajual baju, berapa harga baju? 100 ribu kalau kontan kalau kredit 150 nah lalu baju ini kada ditentukan langsung dibawa bulik, kan kada tahu kredit ke akuntan nah itu yang kada boleh, karena 2 harga tapi kalau ditentukan ini kontan, nah itu boleh karena ini sudah ditentukan 1 harga aja atau kredit aja, berarti akunnya 150, nah boleh nah jadi ini boleh tadi kalau orang kredit itu tak masuk boleh asal ditentukan berarti 1 harga tidak termasuk 6 ujar nabi 2 harga itu kada boleh jadi 1 pilihan anggaplah misalnya acil hendak mengerit sepeda motor tadi ujar dialer misalnya kontan 20 juta kalau kredit 25 juta lewat lewat nah caranya kaya nil suruh bubuhan financi itu kari bah dahulu finansinya manukari lawan itu ya lah kan harganya harga cash nah jadi tukari nya 20 juta berarti kendaraannya ampunnya si finansi hanya acil manukari lawan finansi tadi secara mencicil secara mencicil Berapa ojar si finansi tadi Aku jual 25 juta Nah marah kredit Jadi acil bakatnya aku tukar sepeda motor Harganya 25 juta dengan kredit Aku jual sepeda motor harganya 25 juta dengan kredit Artinya kredit itu asal Sesuai artinya sama Yang diakatkan itu Dengan yang dibayar Sesuai yang diakatkan Itu dengan yang dibayar Itu boleh Ada boleh kini acil Mengredit sepeda motor Akatnya misalnya Saano misalnya Hitungannya lebih daripada yang diakatkan Itu riba Jadi caranya tadi supaya Jangan riba keredit tadi Suruh si finansi tadi Tukar riba dahulu Jadi ini ampun finansi Asalnya si acil mengredit lawan Finansi tadi Atau lagi supaya nyaman Misalnya ini ngerancak terjadi Ada orang beisi toko Kadang kau emang isi Barangnya Nak jualan kayak apa kan Nah jadi caranya Supaya jangan riba Kita kan supaya jangan riba Kita bawa Anggaplah ada kawan Ini yang sugih nih Betul lah Misalnya nak bawa jualan Kain misalnya Ulun bawalah ke pasar amuntai Ulun milih barang Misalnya Sampai di amuntai Tukar barang Anggaplah seluruh tukaran ulun Baru jumlah 20 juta Ulun kedudukan ada Ulun suruh kawan Nang sugih Tukari yakan dulu ini Berapa 20 juta tadi Setelah ditukari Berarti barang ini Ampunnya kawan nang sugih tadi Nah hanya ulun Aku tukari Barang nang ikam tukar tadi Barapa ikam Jadi aku nabuhujung 25 juta Misalnya Asal hakon aja Asal sama suka aja Ayo hak Tapi aku bayarnya kredit Ayo aja orang tadi Nah itu halal Boleh Tapi itu caranya Tapi bentuknya berdagang Kalau tadi Kita menukar ke amuntai 20 juta Bakat 20 juta Sekalinya Nang sugih menduwiti Bayar lawan si sugih 25 juta Ini riba Kenapa Menukar lawan itu Kenapa bayarnya lawan ini Jadi syaratnya Si nang sugih tadi Tukari dahulu Seharga 20 juta tadi Nah hanya Menukari lawan Nah itu cara Jadi kredit Boleh tadi Asal sesuai Akad Dan yang dibayar Berarti clear lah Itulah Aman Asal sesuai Amun Sidi Itu dengari baik-baik Pak Iji pernah mengkredit kada? kada pernah? cash berarti nukar taruslah? kada juga.. berarti kada nukar apa-apa? kada nukar apa-apa akun Mbak Harid daripada mengharitit? iyalah akun Mbak Harid pusing kepala tapi pernah hendak sesuatu kaya itu cuma belum ada.. nabung lah ikan belah? nabung.. paling kaya apa yoh? mesti lapas kak gini mesti lapas kak lu pikirnya? berarti tenang aja yang lambat acil ada lagi pada lambat badan acil iya 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 pas lagi kemanakan jadi kini Mbak Ustadz problem-problem wah ini lagi kekanakan ya kan ya itu pang lu nih mesti prihatin tuh judi online pang jadikan awal kerusakan kaya disitu beritaan Mbak Ustadz kaya pahal ya kita mau magari diri apalagi kaya bisa anak nih kaya anak umur-umur misalnya kaya Pai J aja Mbak Ustadz contohnya nukar apa gitu kaya apa kita kira-kira Pai Ustadz memagari ya mungkin orang-orang terdekat kita lah supaya kena tulis ya jadi sebenarnya Ulun pun juga dari segi melihat memang ada orangnya gitu ya lah soksis dalam berdagang anehnya kok ampe eh mana sih yang berdagang sih ini anu dia banyak hutang eh kenapa banyak hutang mah kapayunya berjualan gara-gara judi online berhutang kuliling-kuliling tuh hutang-hutang berjudi kalah terus ya kan dada barang sugi hilang judi nah banyak orang menagi ada cukup lagi hasil hilang nah itu akibat dari barang nah jadi kaya pacarnya membanting anak cucu kita semoga jangan tak umpah umpah nang judi online ini nah jadi kita ingatkan pertama ingatkan wanainya nih bahawasanya judi itu pertama tadi haram dosanya ganal itu satu sudah iya yang kedua kadada orang sugi karena judi itu kadada iya iya soalnya bandarnya pak Ustadz namulah iya kalau Ustadz namulah sistemnya nah kemudian dari judi itu biasanya berdampak kepada ekonomi iyalah negara yang biasanya bila orang tuh banyak hutang iyalah duitnya habis bang nih iya nah itu jadi merubikan orang lain dan biasanya juga judi itu membuat ketagihan itu itu pun tadjua jual habis masih nyaknya ada harapan manang kadisangnya padahalnya ini harapan warak iyalah harapan palsu terbuai angan-angan hendak sugi itu panggap, Ustaz lah berarti intinya kita banyak beribadah juga, Ustaz lah mudah-mudahan terhindar dari kita, Ustaz lah iya yang bini nyuruh aja bini nukar udul di warung dibawa judi pas, kadang-kadang sikat gigi, Ustaz lah, di rumah jadi, kenapa aja tanang sama kayaknya gelang kuning, uangnya kan janjinya pacangan sugi iya, iya pas kalah aja nabini, kadangnya gelang, uangnya kuning gigi nang kuning itu gara-gara judi gara-gara judi kita perlu, uangnya juga, uangnya dan lihat dari mandiran kita, Ustaz ini kan ada anak muda yang masih umur rentan, terpapar, nangkala itu kira-kira ada pengalaman gak ada, Pak Iji di kain-kain gue aja kawan-kawan kawan-kawan ada pengalaman kayak main judi online sekajin tuh itu suah anak butang dulun kawan-kawan i-mah ngintun apa pas butang dulun tuh pas dulun ada pasrahat berduet tuh kan 50 ribu 50 ribu kawan-kawan hutangnya i-mah tuh uang hutangnya i-mah tuh uangnya hutangnya yurun Rungkat Rungkat tuh habis Bangkrut Masar Bahasa gaulnya Pak ini kayak lagu Rungkat Oh Rungkat Ikan padahin lah kawan-kawan itu Imbet tuh ada loh Imbet tuh kawannya ada yang nyambet ya Kalo aku kedu sama ukurusi Ukurusanku ya Kayak itu nyambet Padahal lo hutangnya belum bayar atau nyambet? Belum dibayar Adakah orangnya di studio ini? Kadib ya Hutangnya itu lu kira? Tagi Itu wajib ditagih Pak setelah Hutang itu mau setelah Menwajib itu boleh ditagihkan Karena kan hak kita Tapi kalo kita mengikhlaskan ga ada apa lah Ga ada apa Kasihan ini sudah bangkrut Boleh aja Kira-kira adakah lagi Pak Asad dari segi Di online-online kita dari Pian Mungkin dari kami yang tertinggal nak unikan Apakah ada lagi kira-kira? Tuh 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 cara memadahi aja Kawan segera kada tersinggung Wow Itu kaya apa Pak Asad tuh? Maksudnya tuh Kita memadahi misalnya siapakah Nah kaya pacarannya nih kaya Kada tersinggung kaya itu Nah misalnya ini Nggak yang misalnya ini kaya judi online Nah kaya apa Supaya jangan tersinggung leh Harus terang terangan bang Orang sudah baru buat haram itu harus di Harus di Artinya Ini terang-terangan Apalagi hutang yang dibayaran Nyata-nyata nukar s***** Nah jadi Langsung aja Artinya coba lihat Nah apa artinya Hutang kita tinggal Kada bayar Nah Duit habis Nampaknya lagi Boleh ga dipunggoli Pak Ustaz kakak itu? Nah dipunggoli pulang kita pulang tak lalu Wah salah kok Menzulimnya orang lain Tulang iyalah Lalu bang jadinya Bisa mumpuh orang pakai belok Pak Ustaz kakak Eh kisahkan Semua lah mumpuh Maling Ada yang maling dikompleks Si Pak Ijeni berisah aja Ketahuan kakak Pak malingnya tau kau? Yang itu tuh pas Saat bergedang Begedang masalah Yang itu Pas jam Saat Jam setengah empat kah Subuh Hmm Ada mah Ini di Jendela itu belokang Hmm Pakai lingges Kotak-kotak Kayak kalau ini kucing gitu Soalnya Betul ini juga Nah ada orang nih Yulan Betul kan ada luasannya Telepon abai Bagi mitan Hmm Dan halusnya ke rumahnya Yulan ada orang yang belokang Ada orang-orang Ada orang di belakangnya Ya itu Pak Ada buku udah gini Contohkan loh Kayak itu lah Enggak kayak itu Embe itu Kenapa Embe Sedih aku Lawas banget Embe itu kakak Embe itu Embe itu Jabah loh Siapa aja ya Emang udah tau juga loh Abah Tunti aja jen melekang Eh jen melekang ke jen muka Ya jen melekang Kalau jen muka Jen padu Untuk Wah eno kakak di Kurung Ya dikepung lah Embe itu loh Buka malingnya si kakak Embe Dua kah Dua malingnya tuh Embe itu kenapa Ganti lagi Ganti lagi Ganti lagi Berarti ikam Udah buka satu Satunya terjebak kah oleh buhutmu sebetulnya itu terjebak bang itu bukanya tuh kak panas abet itu maka kiting-kiting ha apa jenisnya apa ya parang pas ulon membuka itu mah pulon ikan buka rambut itu yang ikan sampai ikan pukul itu bang kenapa itu naging itu yang pas pas subuhnya datang pulang aku lawas padengi pokoknya pandir-pandir pokoknya intinya ikan ikan buku untuk keamanan dirumah kayaknya maling dirumahmu kak ini jikanya kalau lu ini sugih kalau pada mana ada senderhana ya artinya bersyukur artinya orang melihat ikan tuh wajibur kayaknya orang sugih nih kotongan kotongan ini secara orang sederhana bang ya orang sugih maksudnya iya 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 pingsan nga malingnya itu pingsan lah pas ngintuk pas ada ading ngintuknya yang yang kedua kalinya pasnya datang tuh pas anak subuh ada ading ke jalan belakang mbe tuh pas ading tuh disegap lho maling tuh kenapa kada kada kelewasan lo lho surabah ambil jen mukai ya mbe tuh ceriakan nga lho belok tuh mbe tuh mpupu hakan mbupu hakan di belakang tuh mbupu hakan 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 mbupu ha ada maksudnya tuh abeh tuh nyuruh ulan memil minum 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 malingnya ibu minum minum malingnya tuh hanya kedi pokoknya pulak sama abeh pingsan bulan eh memang misalnya karena menyekap anak tadi pak ustadah ya mungkin ya kesal orang tua mungkin emosinya ading-adingmu tadi itu umur berapa jadi di umur berapa ya wah ini umur kelas berapa? kelas yang binian kelas empat yang lakian kelas lima yang disekap tadi yang kelas lima kelas empat itu yang lakian yang tersekap trauma lah ading lu lah trauma pada sudi peng di padehe jangan jangan keluar tetap aja yang ngeras keluar bantu pak bantu tapi itu kayak hukumnya pasal kita buklim maling sejujurnya ya jaman main hakim seri pak ustadah ya pak? iya bang coba muka dari pokoknya pulang pokok kita iyalah iya berarti membila diri pak ustadah? membila diri iya yang sudah tertangkap sudah dikunci karena seharian harus jadi pokok pokok polisi aja sudah nah cukup lagi ya main hakim seri lu kok bermatian pulang iya artinya tapi menyakit tapi menyakitinya daripadah iya bujir iya itu wah sangat bermakna baik ceritanya setengah jam aduh ustadah kisah sini iya 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 terima kasih pak ustadah lah mudah-mudahan kita di bermanfaat ilmu soal transaksi online lah kita bertahan sekali lagi kita ingatkan lah semuanya semua kalangan lah stop lah judi online lah stop judi online stop pinjaman online kalau jual beli online silahkan iya 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 asal aja ya ada penyimpuan barangnya jelas pulang nah jadi boleh jual beli online silahkan duitnya benar aja lagi iya cekot 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 bangkrut juga saya coba ustadah lagi oke Pemirsa itu tadi perbincangan kita membahas tentang kekejaman kepada seorang maling udah ya udah tentang transaksi online bersama Pak Ustadz Nasrullah mudah-mudahan intinya bisa jadi pelajaran kita semua intinya kayak itu Pak Ustadz lah iya acil juga lagi PG hari ini ampe magang disini lah hari ini ampe lah soalnya kita setiap hari ganti Pak Ustadz layu sehari aja intinya kayak itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax